Intro Tisa Biani lahir di Depok tanggal 24 Juli 2002 Nama lengkap dari Tisa adalah Tisa Biani Ejahra Putri yang lahir dari pasangan Bobby Begio Warasno dan Dian Estining Andini Sudah mulai berkarir di dunia hiburan sejak usia masih kecil Karirnya dimulai sejak duduk di bangku SD berperan dalam sinetron pesantren cinta Tisa memang sudah bercita-cita menjadi artis sejak kecil Debut pertamanya di layar lebar dimulai saat ia berperan sebagai Salina dalam film Tanah Surga katanya Setahun kemudian Tisa berekting dalam film Cinta Dalam Kardus besutan Raditya Dika meski hanya berperan kecil Tisa juga menjajal kemampuannya sebagai host dalam acara Home Timpa bersama Rangga Mula, Joshua Slerman, Romaria, dan Sasa Utari Yang disiarkan di KTV Meski karirnya di dunia hiburan terlihat cemerlang, ternyata Tisa memiliki pengalaman kelang Saat awal-awal dia menjadi artis, Tisa selalu menjadi korban perundungan di sekolahnya Dari teman-teman hingga guru memperlakukannya kurang baik Ini diambil dari sumber viva.co.id Tisa pernah didorong lalu dibilang artis gak laku Bahkan saat ulangan, Tisa pernah dipitnah mencontek padahal dia tidak melakukannya Tak sampai di sana, guru di sekolah tersebut juga pernah menyindir Tisa yang bisa dapat nilai agama Islam 100 Tapi tidak membayar zakat Padahal, menurut Tisa, bayar zakat bisa di mana saja Tidak melulu harus di sekolah Gara-gara itulah, akhirnya Tisa memilih homeschooling di Amarfi School di Kebayoran Baru, Jakarta Banyak sinetron yang pernah dibintangi oleh Tisa seperti Pesantren Cinta pada tahun 2008 Anak Kaki Gunung 2011 Ajari Aku Karate 2012 Biru 2013 Putri Duyung 2013 Dan Kontrakan Tiga Pintu 2013 Pada tahun 2014, Tisa Bani bermain dalam film Tiga Napas Rikas Sebagai likas, di tahun yang sama Tisa berhasil masuk ke jajaran nominasi pemain cilik terpilih Piala Maya 2014 Dan meraih penghargaan Piala Cisra untuk anak-anak di Ajang Festival Film Indonesia 2014 Dan pemeran anak-anak terbaik film Tiga Napas Rikas Di Ajang Indonesia Movie Award 2015 Tisa juga mendapatkan penghargaan dari Indonesia Movie Award tahun 2015 sebagai aktor aktris cilik terpilih Pada tahun 2018, Tisa memperoleh peran utama sebagai Aisha dalam sinetron produk MNC Picture, bertajuk catatan harian Aisha yang tayang di RCTI Dalam sinetron itu diceritakan Aisha seorang gadis saleh asal Sukabumi yang hidup di tengah-tengah lingkungan penuh hedonisme Meski masih belia, bungsu dari tiga bersaudara ini semakin menunjukkan sinarnya Tak hanya sinetron dan film, dirinya pun sering hadir di FTV Bakat yang dimiliki oleh Tisa bukan hanya sekedar berakting Dia juga bisa bermain gitar, bernyanyi, juga menari Ini bisa kita lihat di akun Instagram dirinya Pada saat video ini dibuat, Tisa sedang menjalin hubungan dengan Dul, putra dari Ahmad Dhani dan Maya Estianti Dan jangan lupa nanti tahun 2021 kita lihat akting Tisa di film KKN di Desa Penari